Kek mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga Dan diberi kemudahan segala urusannya Alhamdulillah kita ketemu lagi nih kawan-kawan Di program kesayangan kita Masih di KEMU Kek mana ya Ustadz? Nah kali ini kita masih berada di Kota Medan Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Yaudah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama Tetap di KEMU Kek mana ya Ustadz? Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad Para pemirsa Roshat TV Dimana saja anda berada Rahimani wa rahmahkumullah Ada pertanyaan dari saudara kita Yang menanyakan tentang Cara dan kiat untuk mengatasi dan menghilangkan Penyakit iri dengki dalam hati Para hamba Allah rahimani wa rahmahkumullah Sebelum kita menjawab pertanyaan ini Seperti biasa Kita ucapkan syukran jazilan Wa jazakallahu khairah Wa barakallahu fiqh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membersihkan hati kita Dari Penyakit-penyakit Yang mengotori Hati kita Amin ya rabbal alamin Baik para hamba Allah rahimani wa rahmahkumullah Beberapa kiat Tentang Cara untuk menghilangkan Dan memupuskan Penyakit Iri dan dengki Dari hati Perlu kita ketahui bahwasannya Iri dan dengki adalah penyakit hati Yang dia merusak dan mengotori hati Bahkan bisa merusak Amal-amal Perbuatan Yang dilakukan oleh Seorang hamba Para hamba Allah rahimani wa rahmahkumullah Berikut ini Beberapa kiat Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghilangkan Penyakit iri dan dengki Dari hati kita Yang pertama adalah Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kepadanya Agar Allah subhanahu wa ta'ala Membersihkan hati kita Dari penyakit iri dan dengki Seperti contohnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan Kepada kita Doa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hashru Ayat 10 Allah mengatakan Tentang doa orang-orang yang datang setelah Para sahabat radiyallahu anhum ajuma'in Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah berfirman yang artinya Dan orang-orang yang datang setelah mereka Yaitu setelah para sahabat Al-Muhajirin dan Al-Ansar Mereka membaca doa berikut ini Rabbana ghafirlana Wahai Rabb kami Ampunilah kami Dan ampunilah Saudara-saudara kami Yang telah mendahului kami dengan keimanan Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati-hati kami Iri, dengki Marah Dendam kesumat Kepada orang-orang beriman Rabbana innaka ra'ufur rahim Wahai Rabb kami Sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha penyantun Lagi maha penyayang Baik parahambahullah rahimani Warahmakumullah Nah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah bisa Menghindarkan dan menjauhkan penyakit Iri dan dengki Dari hati kita Karena sesungguhnya Dialah zat yang menguasai Hati-hati para hamba Kemudian Trik dan cara berikutnya Yang bisa dilakukan Untuk Membersihkan hati Dari Penyakit Hati Berupa Iri dan dengki Adalah dengan Banyak bersedekah Begitu sedekah wajib Maupun sedekah sunat Sedekah wajib Seperti contohnya adalah Membayar zakat Demikian pula Membayar Tebusan-tebusan Karena Telah melakukan Pelanggaran-pelanggaran Demikian pula Melakukan sedekah-sedekah Yang berhukum sunat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surah Ataubah ayat 103 Allah mengatakan A'udhu binlahi minasyaitanir rajim Khud min amwalihim Sadaqatan tutahhiruhum Watuzakihim biha Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan nabinya Untuk Mengambil Dari harta-harta Umatnya Sebagai sedekah Bagi Mereka Yang fungsinya adalah Untuk Membersihkan harta Mereka Dan membersihkan jiwa mereka Mensucikan jiwa mereka Dari kotoran-kotoran Hati Membersihkan diri Dan jiwa mereka Dari kotoran-kotoran Hati Dan jiwa Allah mengatakan A'udhu binlahi minasyaitanir rajim Khud min amwalihim Ambilah dari Harta-harta mereka Sadaqatan Sebagai sedekah Tutahhiruhum Watuzakihim biha Yang membersihkan mereka Yaitu membersihkan Harta mereka Watuzakihim biha Dan Mensucikan jiwa Demikian pula Hati Mereka Dengannya Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Mengajarkan kepada kita Agar kita Saling memberi Karena dengan itu Kita akan saling Mencintai Dan ketika Cinta telah muncul Maka ini Akan menghilangkan Penyakit-penyakit Hati Di antara Kita Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Bersabda Dalam sebuah hadis Yang diruidkan oleh Imam Al-Bukhari Dalam Adabul Mufrat Dan dihasankan oleh Syekh Khalalabani Rahimah Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Bersabda Tahadau Tahabbu Salinglah memberi Pasti Saling Mencintai Demikian Para hamba Allah Rahimah Ini Warahmatullahi Allah Cara dan trik Berikutnya Untuk Menghindarkan Dan Menghilangkan Penyakit iri dan dengki Yang ada dalam hati Adalah Dengan Mengucapkan salam Terkhusus kepada orang Yang Hati ini Senantiasa Iri dan dengki Atau dimunculkan oleh Syaitan Untuk iri dan dengki Kepadanya Mengucapkan salam Kepadanya Begitu Ya secara khusus Kepadanya Atau Kepada Kau muslimin Seluruhnya Demikian Dalam sebuah hadis Yang diribatkan oleh Imam muslim Dalam kitab sahihnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Bersabda La tadakhulun Jannata Hatta Tukminu Wala Tukminu Hatta Taha'abbu Awala Adulukum Ala Syai'in Iza Fa'antumuhu Taha'ababtum Afsus Salama Bainakum Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang artinya Tidaklah Kalian Akan Masuk Syurga Sampai Kalian Beriman Dan Tidaklah Kalian Bisa Beriman Sampai Kalian Saling Mencintai Mau Aku Tunjukkan Pada Kalian Kepada Sesuatu Yang apabila Kalian Lakukan Kalian Akan Saling Mencintai Sebarkanlah Salam Di antara Kalian Hadis Salam Adalah Ungkapan Selain Penghormatan Adalah Ungkapan Doa Doa Kebaikan Doa Kebaikan Tentunya Dengan Mengucapkan Salam Yang ini Mengandung Doa Kebaikan Yang mengandung Doa Kebaikan Sekaligus Penghormatan Maka Ini InsyaAllah Akan Memunculkan Kasih Sayang Sekaligus Akan Menghindarkan Dan Menghilangkan Penyakit Penyakit Hati Di antaranya Adalah Iri Dan Dengki Oleh Karena Cara Berikutnya Juga Yang bisa Dilakukan Adalah Secara Khusus Untuk Menghilangkan Penyakit Iri Dan Dengki Itu adalah Mendoakan Dengan Doa Kebaikan Untuk Orang Yang Muncul Dalam Hati Kita Untuk Iri Dan Dengki Dengan Mendoakan Kebaikan Untuknya Nah Tentunya Ini Akan Menghilangkan Penyakit Hati Berupa Iri Dan Dengki Dan Syeton Tentunya Akan Berputus Asa Dari Seorang Hamba Untuk Dia Memunculkan Sifat Hasat Iri Dan Dengki Pada Diri Seorang Hamba Seperti Ini Yang Dia Mendoakan Kepada Saudaranya Padahal Tadinya Syeton Ingin Memunculkan Hasat Iri Dengki Kemarahan Dendang Kesuman Kepada Saudaranya Tersebut Namun Ternyata Dia Hamba Tersebut Mendoakan Saudaranya Yang Dimunculkan oleh Syeton Untuk Iri Dan Dengki Kepadanya Berikutnya Cara Yang Bisa Dilakukan oleh Seorang Hamba Untuk Bisa Menghindarkan Dan Mengatasi Penyakit Hati Berupa Iri Dan Dengki Adalah Dengan Berpuasa Dengan Berpuasa Dalam Sebuah Hadis Yang Diribatkan Oleh Imam Bima Yudhibu Wahras Sadri Maukah Aku Kabarkan Kepada Kalian Dengan Sesuatu Yang Bisa Menghilangkan Kemarahan Iri Dan Dengki Hasad Maka Rasul Mengatakan Soum Musadas Satin Soum Musadas Sati Ayamin Min Kulis Syahrin Soum Musadas Sati Ayamin Min Syahrin Min Kulis Syahrin Yaitu Berpuasa Tiga Hari Dari Setiap Bulannya Demikian Dalam Diyut Yang Lain Yang Diribatkan Oleh Imam Al-Bazzar Dan Disuhikan Oleh Syekh Al-Bani Rahimah Allahu Ta'ala Dalam Suhih Al-Jami Di Nomor Hadis 3804 Rasulullah Sallallahu Allah SWT Bersabda Somo Syahris Sabri Wasalasati Ayamin Mingkuli Syahrin Yudhibna Wahras Sadri Kata Nabi Sallallahu Assalam Berpuasa Di bulan Kesabaran dan berpuasa tiga hari dari setiap bulannya ini menghilangkan wahras sadari yaitu kebencian kemarahan, dendam kesumat iri, dengki, dan hasad demikian barangkali ini sekelumit dari trik dan kiat serta cara untuk mengatasi sekaligus menghilangkan penyakit hati berupa iri dan dengki semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit-penyakit hati dari hati kita terutama penyakit iri dan dengki semoga bermanfaat Alhamdulillah sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari ustaz semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya bagaimana ya ustaz Alhamdulillah Roshad TV di mana saja Anda berada Rahimani Rahimakumullah ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang seseorang yang bermu'amalah dengan riba apakah amal ibadahnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala baik para pemirsa Rahimani warahmatullahi wa rahimakumullah sebelum kita menjawab pertanyaan ini kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairah wa barakallahu fiqh kepada sang penanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa amin ya rabbal alamin baik para hamba Allah rahimani warahmatullahi wa rahimakumullah ketahuilah bahwasannya dosa riba merupakan sebuah hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara gamblang Allah sebutkan di dalam kitab sucinya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dengan jelas gamblang Allah mengharamkan riba baik para hamba Allah rahimani warahmatullahi wa rahimakumullah bahkan riba merupakan dosa besar diantara dosa dosa besar Rasulullah menyebutkan diantara tujuh perkara yang membinasakan manusia dalam sebuah hadis yang dirikan oleh Imam Muslim dan yang lainnya Rasulullah bersabda salallahu wa ta'ala ijatani bu asaba'an mu'biqat jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan diantaranya diurutan yang keempat Rasulullah s.a.w mengatakan wa akru riba dan makan riba demikian hadis muslim dan yang lainnya bahkan para pelaku riba dan siapa saja yang berinteraksi dengan riba maka dia mendapatkan kutukan Allah s.w.t lewat disan Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis yang diriwetkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir r.a dia mengatakan dia mengatakan la'ana Rasulullah s.a.w. s.a.w. akilar riba wa mukilahu wa syahidayhi wa katibahu wa katibahu wa kalahum sawa kata kata Nabi s.a.w. yang beliau mengutuk dan melaknat para pemakan riba dinyatakan oleh Jabir r.a wa anhumah la'ana Rasulullah s.a.w. akilar riba Rasulullah s.a.w. mengutuk pemakan riba wa mukilahu dan orang yang memberi makan dengan cara riba wa syahidayhi dan dua saksi riba wa katibahu dan pendulis atau sekretaris dari riba lalu Nabi s.a.w. bersabda hum sawa mereka itu sama yaitu sama dalam dosa demikian hadis riwayat muslim ikhara hamba wa rahimani wa rahimakum Allah begitu besarnya dosa riba dan begitu banyaknya ancaman terhadap dosa riba ini namun ketahuilah sesungguhnya dosa riba ini bukanlah sebuah dosa yang menyebabkan pelakunya itu keluar dari agama Islam bukanlah sebuah dosa yang menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam yang apabila seseorang itu murtad dari agama Islam maka mengharuskan semua amal ibadahnya itu menjadi gugur hilang dan hangus demikian oleh karenanya orang yang masih melakukan riba adalah orang-orang yang mereka masih dianggap muslim namun adalah seorang muslim yang melakukan dosa besar perlu diketahui bahwasannya tidak ada hubungan keabsahan sebuah amal ibadah dengan dosa riba ini apabila amal ibadah tersebut terpenuhi syarat-syaratnya terpenuhi rukun-rukunnya terpenuhi wajib-wajibnya dan apa saja yang menyebabkan sahnya sebuah amal ibadah tersebut maka tentunya amal ibadah tersebut sah di sisi Allah dan berpotensi bagi pelakunya untuk mendapatkan pahala dosa ribanya tidaklah mempengaruhi keabsahan amal ibadah yang dilakukan tersebut hanya saja dosa riba yang ia merupakan salah satu bentuk usaha yang diharamkan yang diharamkan untuk mendapatkan harta maka apabila seseorang seorang hamba dihabit interaksi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ini akan memberikan pengaruh bagi doanya yaitu doanya akan tertolak ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis yang diribatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurair radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w bersabda inna allaha tayyibun layakbaru illa tayyiba sesungguhnya Allah itu maha baik tidaklah menerima kecuali yang baik wa inna allaha amarul mu'minin bima amarul ilmursalin dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan apa saja yang Allah merintahkan kepada para Rasulnya kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'udzubillahimina syaitanir rajim ya ayuhar rusudu kudu minat tayyibati wa'amadu saliha wahai para Rasul makanlah dari hal-hal yang baik dan beramalah dengan amal yang salih kemudian Rasulullah menyebutkan ayat berikutnya ma'udzubillahimina syaitanir rajim ya ayuhalladzina amanu kudu min tayyibati ma razaqanakum wahai orang-orang beriman makanlah dari hal-hal baik yang telah kami rizkikan kepada kalian kemudian Rasulullah s.a.w. menyebutkan tentang orang yang safar yang dia jauh dalam safarnya yang dia telah menempuh perjalanan yang jauh dalam safarnya semadhaqaror rojula Nabi s.a.w. menyebutkan seseorang yutilu safar yang jauh dalam perjalanannya ya telah menempuh perjalanan yang jauh dalam safarnya as'atha aghbaro sampai-sampai acak-acakan rambut dan pakaiannya dan berdebu pula badannya dan pakaiannya ya mudu yadih ila sama yang ia menengadahkan tangannya ke arah langit ini merupakan adab ya di dalam doa yaitu mengangkat tangan ke arah langit meminta kepada Allah s.w.t dalam doa ya rabbi ya rabbi lalu dia menyebut nama Allah s.w.t asma'ul husna ini juga merupakan adab dalam doa lalu dia meminta kepada Allah s.w.t ketahuilah bahwasannya kondisi seseorang yang bersafar ini merupakan kondisi di mana doa itu makbul bagi orang tersebut sebagaimana dalam hadis Nabi s.w.t dia bersabda salatu da'awatin laturaddu ada tiga doa yang tidak tertolak diantaranya Rasul menyebutkan s.w.t wa da'awatul musafiri doa orang yang safar demikian dan adab dalam doa adalah mengangkat tangan ke arah langit demikian pula adab di dalam doa adalah menyebutkan nama-nama Allah s.w.t dalam doa tersebut nah ini merupakan kondisi di mana seorang hamba ketika berdoa makbul doanya namun yang menjadi masalah adalah wa mat'amuhu haram makanannya haram wa mashrabuhu haram minumannya haram wa malbasuhu haram pakaini haram wa guziabil haram dan kenyang dengan yang haram fa'anna yustajabu didharikat lalu bagaimana bisa dikabulkan doanya untuknya demikian hadis riwayat muslim dalam kitab sahihnya jadi dosa riba yang seseorang dia berinteraksi dengan cara yang haram untuk mendapatkan harta ketahuilah ini hanya memberikan pengaruh bagi doanya yaitu doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah s.w.t ada pun amal ibadah yang lainnya apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya serta wajib-wajibnya demikian pula sunat-sunatnya maka itu sah di sisi Allah s.w.t semoga bermanfaat wa s.w.t 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 gimana kawan-kawan sudah jelaskan jawaban ustaz tadi jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya di kemana ya ustaz Bismillahirrahmanirrahim dimana saja anda berada ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum berdoa di dalam sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia apakah dibolehkan baik parahambah Allah sebelum kita menjawab pertanyaan ini kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan semangat bagi sang penanya dan kita semua untuk belajar menuntut ilmu agama amin ya rabbal alamin baik parahambah Allah rahimani warahimakum Allah tentang berdoa di dalam sholat dengan menggunakan selain bahasa Arab para ulama mereka berbeda pendapat pendapat yang pertama adalah pendapat dari ulama-ulama madhab Hanafi yang mereka menyatakan bahwa makruh hukumnya bagi orang yang sholat dia berdoa dengan selain bahasa Arab dan tentunya makruh di sini adalah bila dikerjakan tidak berdosa tidak mengapa apabila ditinggalkan maka mendapatkan pahala demikian ya tidak ada celah dan dosa ketika melakukannya pendapat yang kedua adalah pendapat dari ulama-ulama madhab maliki sebagaimana yang didukilkan oleh Ibn Abidin dari Al-Qarafi rahimahum Allah bahwa hukumnya haram bagi orang yang sholat dia berdoa dengan menggunakan selain bahasa Arab ada pendapat yang ketiga yang mengatakan dengan merinci masalah ini itu pendapat dari ulama-ulama madhab Hanafi itu dengan membedakan doa tersebut apakah doa yang ma'sur maksudnya adalah doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW ataukah tidak ma'sur yaitu doa yang disebutkan dengan sesuai dengan harapan dari orang yang berdoa namun berdoa dalam sholat ini dengan selain bahasa Arab baik para hamba Allah rahimah ini warahmatullah rincin yang pertama menurut madhab syafi'i bahwa berdoa dalam kondisi sholat atau berdoa dalam sholat dengan doa yang ma'sur dengan menggunakan selain bahasa Arab maka itu ada tiga pendapat di dalam madhab ini yang pertama adalah hal itu dibolehkan bagi orang yang tidak mampu untuk berbahasa Arab seperti contohnya ya seseorang yang dia berdoa seperti doa meminta kerahmatan untuk kedua orang tuanya diungkapkan dengan bahasa selain bahasa Arab karena dia tidak mampu untuk berbahasa Arab lalu diterjemahkan dalam bahasa selain bahasa Arab maka menurut pendapat ini dibolehkan padahal ketika mampu untuk berbahasa Arab maka tidak boleh ya untuk berdoa dengan selain bahasa Arab pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan boleh untuk berdoa dalam sholat dengan menggunakan selain bahasa Arab baik itu dia mampu berbahasa Arab ataupun tidak pendapat yang ketiga mengatakan ya tidak boleh secara mutlak ya tidak boleh secara mutlak untuk menggunakan ya bahasa selain bahasa Arab ketika berdoa walaupun ya dengan doa-doa yang maksur di dalam sholat tersebut itu doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Arab baik parahambah Allah rahimani warahimakum Allah ada pun rincian yang kedua menurut Madhab Syafi'i adalah berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sholat dengan doa-doa yang tidak maksur yaitu tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti contohnya ini adalah permintaan untuk mendapatkan jodoh berdoa kepada Allah untuk mendapatkan jodoh namun dengan bahasa selain bahasa Arab seperti seseorang mengatakan Ya Allah berikanlah aku jodoh dan itu dibaca dengan selain bahasa Arab di dalam sholat dan itu adalah bukan doa yang maksud demikian maka para ulama Madhab Syafi'i sepakat bahwasannya ini tidak dibolehkan baik parahambah Allah rahimani warahimakum manakah pendapat yang kuat diantara pendapat-pendapat ini Wallahu ta'ala alam saya candong kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sholat maka harus dengan berbahasa Arab namun boleh untuk berdoa dengan doa doa yang tidak maksud yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang doa tersebut untuk dibacakan ya dalam doa ketika sholat namun tetap harus dengan menggunakan bahasa Arab seperti seseorang yang dia berdoa meminta kepada Allah SWT agar diberikan istri yang salihah maka dia berdoa dengan bahasa Arab Allahumarzuqani atau Allahumazawijani imra'atan salihatan dia berdoa ya Allah nikahkan aku atau berikan rezeki kepada aku istri yang salih ya istri yang salihah demikian maka insya Allah SWT dibolehkan dengan syarat dia harus berbahasa Arab Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang berikan oleh Islam Muslim serta yang lainnya beliau mengatakan salallahu salam inna hadihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas sesungguhnya salat ini tidak layak sedikitpun di dalamnya dari perkataan manusia demikian namun apabila doa maka dibolehkan dan itu harus dengan bahasa Arab Wallahu ta'ala alam semoga bermanfaat salallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan hp atau kamera ke nomor whatsapp 0822 888 888 6630 atau kirim ke email kami rashad.tv at gmail.com dengan format isi video nama alamat dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di camu ke mana ya ustad alhamdulillah kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini nah semoga apa yang disampaikan ustad tadi bisa menambah ilmu agama kita semua ingat ya kawan-kawan menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim dan terima kasih telah menyaksikan episode camu kali ini insyaallah sampai jumpa lagi di episode-episode BKMU berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton